Hey guys, Kenjir from Kenjir channel Dan sekarang aku lagi di kantor Vivo Dan aku excited banget guys Karena aku bukan mau hands on Satu handphone Tapi aku mau hands on Tiga Android phone Vivo guys Jadi sekarang di tanganku lagi ada Vivo X21 Vivo X21 UD Dan Vivo Apex Jadi for your information Ini sebenernya si Vivo Apex Dan Vivo X21 ini Masih belum tau kapan atau bakalnya Masuk ke Indonesia Si X21 ini sebenernya Mirip banget sama Vivo V9 Yang udah keluar berapa waktu yang lalu Bedanya ya layarnya Ini udah OLED dan belakangnya udah kaca Terus apa bedanya Vivo X21 sama Vivo X21 UD UD itu singkatan Dari under display Jadi yang bikin X21 UD ini keren banget Itu fingerprintnya ada di bawah displaynya Nanti kita lihat ya kekeren aja ya Jadi yuk kita cek guys handphonenya Jadi di depan aku sekarang kotaknya Vivo X21 UD guys Dan disini ada tulisan Vivo World Cup Rusia 2018 Karena kali ini Vivo adalah sponsor resminya Piala Dunia Rusia 2018 guys Kita unbox aja ya guys Jadi ini guys kita buka langsung dapet handphonenya Jadi as usual kita singkirin dulu Dan di bawah sini Begitu dibuka langsung dapet casing Terus abis itu disini ada SIM ejector nya Dan manual-manual yang kita biasa perlu seliat Dan disini ada kabelnya Ini luarin susu Wah Oh jadi ini masih micro USB nih guys Kenapa belum type sih ya ini ya Dan disini ini ada tulisan Vivo World Cup dan Vivo lagi Terus kita buka tutupnya Dan di dalam kita dapet earphone Dan juga dapet kepala charger Yang masih 2A nih guys Jadi ini semuanya disingkirin Dan kita balik ke handphone Ini ada plastiknya guys Yang udah ada tulisan nih Ada penjelasannya di atas Ini ada notch Terus di bawah ada fingerprint on display Yuk kita buka plastiknya guys And here it is Vivo X21 under display Dan ini juga ada Vivo X21 biasa Jadi bedanya 2 handphone ini sebenernya sama persis Tapi bedanya adalah fingerprintnya Kalau Vivo X21 Ude As I said Ude itu singkatan dari under display Tapi kalau Vivo X21 biasa Itu fingerprintnya masih di belakang Udah nyala nih guys Dan di depan disini ada bezel kanan dan kiri Udah tipis Dan di bawah tipis Tapi masih keliatan bezelnya As usual Dan di atas Ada notch atau poninya disini yang nongol Hitam Ada kamera dan ada speaker depan Dan di bagian samping sini Ada tombol power Dan ada tombol volume up and down Di bawah ada micro USB Ada speaker grill Dan ada SIM slot disini Di bagian atas ada headphone jack Dan ada lubang kecil yang aku gak tau itu buat apa Biasanya sih microphone ini guys Dan di belakang ada tulisan Vivo Ada kamera belakang yang udah dual camera Plus flashlight Jadi guys sekarang aku mau Nge-register fingerprintnya Jadi kita udah masuk kesini guys Dan ini guys Jadi under display gitu Di layar Guys ini Jadi kalau kita udah register Itu always on displaynya nambah Jadi ada fingerprintnya di layar Yuk kita coba yuk Wow Gila Itu Nih liat nih guys Wow Jadi kan aku sempet denger-denger Fingerprint under display ini Dibandingin fingerprint tombol biasa Lebih lama daripada yang biasa itu Iya iya sih Gak secepat yang tombol Tapi oke Dan kalau kalian perhatiin ini Kalau kita pencet Ada efek kerennya Wih Efeknya keren gitu Ngejelasinnya gak tau apa yang penting keren Jadi Di sini juga ada versi texture Aku juga belum nyoba nih guys 100% Oke Nih liat Wih deh cepet banget Ini coba guys Nggak nyampe sedetik Jadi Sekarang kita cobain kameranya Oh iya Ini ada fokusnya nih guys Coba Portrait bokeh Coba kamera belakangnya ya Lumayan Begitu udah jadi Oke kamera belakangnya Dan di sini bisa diatur juga Settingannya mirip kayak Huawei Nova 2 Lite Yang aku pernah review itu guys Yang X21 sama X21 UD Aku udah selesai Dan sekarang aku mau pindah ke Vivo Apex Ini dia guys Wow Edge-nya kotak banget ininya Jadi bisa diberdirin gitu Ini gak dipegang apa-apa loh Gara-gara Sampingnya kotak Jadi Tombol power-nya bisa bulat gini guys Dan posisinya juga enak Karena Ini emang posisi kita megang handphone Jadi kalau mempower Tinggal mencet gini doang Wow Bezels banget I mean like This is the first phone I've ever seen Selain Mi Mix Tapi Ini bener-bener lebih Bezels banget guys Jadi ini Kanan sama kiri Bezelsnya kan sama persis Yaduh tipis Atasnya tipis juga Gak ada notch Gak ada poni Dan terus Sebenernya di bawahnya Masih mirip kayak X21 Tapi aku yakin sih Target mereka ke depan Itu semuanya bakal sama Di samping sini ada tombol volume-nya doang Karena Power-nya di bagian sininya Barengan dengan SIM slot Di bawahnya ada USB Type-C Jadi di antara 3 handphone yang aku ngomongin hari ini Yang Type-C cuma Apex doang guys Ada Type-C Ada speaker grill Plus ada Headphone jack disini Di atas Ada 2 lubang kecil Yang aku tidak tahu itu buat apa Dan ada kotak ini Yang nanti aku kasih lihat fungsinya guys Jadi guys Ini sebenernya si Vivo Apex ini kan Masih konsep phone Masih demo Jadi kita belum tahu Emang finalnya bakal sebagus apa Soalnya aku juga Nyadar ini Di sini di bawah kameranya Belum ada LED flash Dan juga baterainya cepat abis Jadi aku yakin Nanti bentuk finalnya Emang bakal jauh lebih bagus dari ini Jadi intinya tuh Si Vivo ini mereka tuh Mau ngasih tahu Mau nyombong gitu Kita udah bisa bikin handphone yang bezel-less Tanpa notch Nggak kayak Apple Dan fingerprintnya bisa under display Dan under display-nya juga Nggak kayak si X21 ini Luas Bisa setengah layar Dan karena ini emang demo Jadi mereka bikin aplikasi demo juga Nih namanya half screen fingerprint Masukin di sini Dan di sini ada pilihan Single fingerprint sama dual fingerprint Dan di sini untuk ke testnya Di sini untuk nge-delete-nya Coba fix single Confirm Masuk ke test Jadi Kalau masih demo gini Fingerprint sensornya masih Sedikit gini Belum sampai bawah sini Coba Oke tuh Cepet juga Bisa di mana-mana Bisa di pojok sini Coba nih guys Yang dual Oke Confirm Wow Coba nih Bisa di mana aja Tadi itu fingerprintnya Keren banget Jadi Ini emang bener-bener The first phone Yang bisa Dual fingerprint Dan under display-nya Duas Ya menurut aku kan Pas tadi aku ngomongin X21 Itu aja udah keren Apalagi ini Dan Salah satunya juga Yang emang keren banget Di apex-nya adalah Kamera Kalian sadar kan Karena di atasnya Nggak ada notch Nggak ada pony Kamera depannya Di mana ya Nah kalau masuk Ke aplikasi kamera Ini masih ada kamera depan Jadi Pas kita pencet Look at this Wow Men banget tuh guys Nongol gitu Kameranya Masukin lagi nih guys Kita coba tes Kameranya nih Wow Suaranya kenceng juga So there you go guys It's my hands on I'm the Vivo X21 X21 Ude Dan Vivo Apex Dan yang menurut aku sih Apex ini bakal jadi Handphone standar masa depan sih Yang kurang setuju tuh Sama si Apex ini tuh Kamera motorized-nya tuh Ya karena Kalau kayak gitu Banyak resikonya Bisa aja nanti Aus Kalau misalnya Kita lupa masukin Nanti bisa Patah Kita masukin kantong Atau nggak ya Biayanya makin mahal Atau nggak Biar lebih keren Kamera depannya Masukin under display juga tuh So thanks for watching Please subscribe if you haven't Thumbs up And leave a comment down below If you like this video Kenji Bye 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 Bye